Kitab Samuel yang pertama, Pasal 2 Hana Bersyukur Hana mengatakan, Hatiku bergembira dalam Tuhan. Dalam Allahku, aku merasa sangat kuat. Aku menertawakan musuh-musuhku. Aku sangat senang dalam kemenanganku. Tidak ada Allah yang kudus seperti Tuhan. Hanya engkaulah satu-satunya Allah. Tidak ada batu karang seperti Allah kami. Jangan terus menyombongkan diri. Jangan mengeluarkan kata-kata angkuh. Karena Tuhan Allah tahu segala sesuatu. Ia memimpin dan menghakimi manusia. Busur tentara yang kuat patah. Dan orang yang lemah menjadi kuat. Mereka yang dahulu mempunyai banyak makanan. Sekarang harus berjuang memperolehnya. Tetapi mereka yang lapar di masa lampau. Sekarang hidup kenyang. Perempuan yang tadinya mandul. Sekarang melahirkan tujuh anak. Tetapi perempuan yang memiliki banyak anak. Tuhan yang membuat orang mati dan membuat mereka hidup. Ia mengirim orang ke liang kubur dan dapat membangkitkannya. Tuhan membuat beberapa orang jadi miskin dan membuat orang lain kaya. Ia merendahkan beberapa orang dan meninggikan orang lain. Ia mengeluarkan orang miskin dari debu dan mengangkat orang miskin dari abu. Ia membuat penting orang miskin dan menempatkannya bersama pangeran di tempat tamu terhormat. Tuhan menjadikan seluruh dunia dan seluruh dunia adalah miliknya. Ia melindungi umatnya yang kudus. Ia menjaga mereka agar tidak tersandung. Namun mereka yang jahat akan binasah. Mereka akan jatuh dalam gelap. Kuasa mereka tidak menolongnya untuk menang. Tuhan membinasakan musuhnya. Allah yang maha tinggi akan bergemuruh di langit terhadap orang. Tuhan akan mengadili sampai ke tempat yang jauh. Ia akan memberikan kuasa kepada rajanya. Ia akan membuat raja yang diurapinya kuat. Elkana dan keluarganya kembali ke Rama. Tetapi anak itu tinggal di silo melayani Tuhan di bawah pengawasan imam Eli. Kejahatan anak-anak Eli Anak-anak Eli jahat dan tidak peduli akan Tuhan. Mereka tidak peduli bagaimana imam-imam seharusnya bertindak kepada bangsa itu. Inilah tugas yang harus dilakukan oleh para imam. Setiap kali orang membawa kurban, imam harus memasukkannya ke dalam sebuah panci berisi air mendidih. Sementara itu, pembantu imam membawa sebuah garpu khusus bergigi tiga. Pembantu imam mengambil beberapa potong daging dari dalam kuali atau bejana. Imam harus mengambil daging yang tertusuk oleh garpu itu. Demikianlah yang diperlakukan imam terhadap semua orang Israel yang datang ke silo. Tetapi itu bukan pekerjaan anak-anak Eli. Sebelum lemak daging dibakar di mezbah, para pembantu imam menghampiri para umat yang datang membawa persembahan kurban dan berkata, berikanlah kepada imam daging mentah untuk dipanggang karena dia tidak suka menerima daging yang dimasak dari kamu. Mungkin orang yang membawa persembahan itu menjawab, bakarlah dahulu lemak itu dan kemudian ambillah sesuka hatimu. Kemudian pembantu imam dapat menjawab, tidak, berikan sekarang juga daging itu. Jika engkau tidak memberikannya kepadaku, aku ambil mengambilnya dari engkau. Dengan cara demikian, Hovni dan Pinehas membuktikan bahwa mereka tidak menghormati kurban yang dibawa kepada Tuhan, dan hal itu merupakan dosa yang sangat besar terhadap Tuhan. Samuel melayani Tuhan. Dia memakai efot dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan pakaian kecil untuk Samuel. Pakaian itu dibawa oleh Hana, ibunya, ketika kunjungan tahunan ke Silo bersama suaminya untuk memberikan persembahan. Imam Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Semoga Tuhan memberikan anak-anak bagimu dengan perantaraan Hana sebagai pengganti anak yang dimohonkannya dengan doa, tetapi diserahkan kepada Tuhan. Setelah itu, mereka kembali. Dan Tuhan ramah terhadap Hana. Dan dia melahirkan tiga laki-laki dan dua perempuan. Samuel bertambah besar di tempat kudus dan tinggal di sana di tempat Tuhan berada. Eli gagal mendidik anak-anaknya. Eli sudah sangat tua. Ia sering mendengar perbuatan kedua anaknya terhadap orang Israel di Silo, serta perilaku mereka seperti tidur bersama perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Eli berkata kepada anak-anaknya, Mengapa kamu melakukan perbuatan seperti itu? Aku mendengar dari banyak orang tentang perbuatanmu yang jahat itu. Anak-anakku, hentikan itu. Umat Tuhan mengatakan tentang pejahatanmu. Jika seseorang berbuat dosa terhadap orang lain, Allah masih bisa menolongnya. Akan tetapi, jika orang berbuat dosa terhadap Tuhan, siapakah bisa menjadi perantaranya? Anak-anak Eli tidak peduli kepadanya, sehingga Tuhan memutuskan untuk membunuh mereka. Samuel, anak muda itu, bertambah dewasa. Ia semakin disenangi Tuhan dan manusia. Nubuat yang mengerikan tentang keluarga Eli Seorang Nabi Allah datang menemui Eli dan berkata, Tuhan mengatakan, Aku menampakkan diri di hadapan nenekmu yangmu ketika mereka masih hemba fir'aun. Aku telah memilih sukumu dari antara suku-suku Israel untuk menjadi imam bagiku. Aku memilih mereka untuk memberikan persembahan di atas mezbahku, membakar kemenyan, serta memakai pakaian efort. Kuberikan juga daging kurban sembelihan kepada mereka yang diberikan bangsa Israel kepadaku. Mengapa engkau tidak menghormati kurban hewan dan kurban sajian itu? Engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada aku. Engkau menggemukkan dirimu dengan bagian terbaik dari setiap daging yang dipersembahkan sebagai kurban kepadaku oleh bangsa Israel. Tuhan Allah Israel telah berjanji bahwa keluarga ayahmu akan melayaninya selamanya. Tetapi, sekarang Tuhan berkata demikian, Hal itu tidak akan terjadi. Aku akan menghormati mereka yang menghormati aku. Tetapi hal yang jahat akan terjadi atas orang yang tidak mau menghormati aku. Waktunya akan datang di mana semua keturunanmu kubinasakan, sehingga tidak seorang pun dalam keluargamu mencapai usia tua. Hal-hal yang baik akan dialami oleh Israel. Tetapi kamu akan melihat hal-hal yang jahat di rumahmu. Di dalam keluargamu tidak akan ada seorang pun yang berusia lanjut. Hanya seorang yang akan kuselamatkan untuk melayani aku di mezbahku. Ia hidup sampai usia sangat tua. Sampai matanya rusak, kemudian hilanglah kekuatannya. Semua keturunanmu akan lenyap karena pedang. Aku memberikan tanda bagimu. Kedua anakmu, Hovni dan Pinehas, akan mati pada hari yang sama. Aku memilih seorang imam yang setia untuk aku sendiri. Imam itu patuh menuruti perintahku. Aku membuat keluarganya menjadi kuat. Ia selalu melayani raja yang ku urapi. Jadi, semua orang yang masih ada dalam keluargamu akan datang dan menundukkan kepalanya di hadapan imam itu. Mereka memohon sekeping perak atau sepotong roti sambil mengatakan, Berikanlah aku jabatan sebagai imam agar aku dapat makan sesuatu. Terima kasih telah menonton!